si panas jadi pasak kejunya enak banget assalamualaikum ketemu lagi dengan nadia nah sebentar lagi kan bulan ramadhan pasti teman teman lagi nyari resep kue kering kali ini nadia akan buat kue kering kastengel nah bahan bahannya antara lain yaitu disini saya ada butter ada butter disini 150 gram nah disini saya ada margarin saya pakai blue band itu 100 gram nah disini ada 2 butir kuning telur ukuran gede ukuran besar ya kalau misalnya kecil-kecil pakai 3 nah disini ada tepung terigu protein sedang itu 350 gram ada tepung mesena 50 gram nah disini saya ada keju parmesan parmesan saya pakai keju parmesan parmesan itu sekitar 60 gram nah disini ada keju edam saya campur keju edam keju cedar itu 150 gram ya nah pertama saya akan cocok kering telur nah kalau castengel ini kan bahasanya gurih ya asin jadi tidak ditambahin gula nah kadang-kadang nanya kok gak dikasih gula nah kalau castengel itu kan tidak pakai gula sama butter tadi butter ini saya mix butternya bisa di saya mix pakai campur sedikit wisman terus saya akan aduk dulu sampai semuanya campur rata oke ya saya masukkan ke tengah dulu ini nah udah mulai campur rata ini saya masukkan keju edam parmesan ya aduk lagi nah sekarang saya masukkan keju edam ya aduk lagi sekarang saya akan masukkan tepung maizena maizena gunanya maizena ini supaya kuenya dia renyah nah udah campur rata maizena baru saya masukkan tepung terigu nah boleh saja kalau tepung maizena diaduk bareng tepung terigu tapi kalau saya praktisnya yang begini aja sedikit dikit saya kecilin oke saya matikan saya akan aduk pakai sendok kayu maaf ya berantakan aduk nah ini tadi saya kurangin dikit jadi disuaiin kalau misalnya sudah lembut cukup saya ditambahin lagi oke oke jadi akan saya sisain dikit ini untuk taburan di rolling jadi saya cetak ini saya tinggalin sedikit ini paling satu sendok makan lebih lah setengah ya saya sisain akan saya aduk nah ini tadi yang sudah saya adon seperti ini jadi pandan dia seperti ini nah jangan lembek ya kalau lembek nanti pas dipanggang dia akan biar gitu agak jadi melebar seperti ini pangi aroma butter sama parmesan itu kuat sekali jadi ini tadi tepungnya saya sisain sedikit untuk saya taburan untuk saya cetak nah kali ini saya akan cetak bentuknya seperti ini nah bisa juga yang biasa kan cuma panjang-panjang gitu biasa aja jadi saya pingin yang ada motif seperti ini nah ini akan saya cetak dulu ya setelah cetak akan saya tunjukin teman-teman hasil cetakannya nah ini bahan yang sudah saya cetak tadi jadi seperti ini dapatnya seperti ini nah untuk toppingnya saya disini ada satu butir kuning telur ukuran besar nah saya campur dengan satu sendok makan susu kental manis jadi nanti atasnya dia jadi kayak golden brown gitu lebih cakep gitu nah ini saya ada keju cheddar saya pakai 100 gram bisa juga secukupnya nah kalau teman-teman ingin untuk dijual lagi nah kebetulan tadi saya pakai bahannya memang agak ekstra ya jadi saya pakai ekstra keju saya pakai butter lebih banyak jadi bisa dikurangi misalnya keju edamnya biasanya banyak kurangin misalnya tadi kan saya pakai 150 keju edam keju edamnya tadi saya campur saya mix dengan keju cheddar nah saya pakai 50 gram keju edam dan 100 gramnya keju cheddar nah kenapa kestingel itu mahal karena memang bahannya pakai keju keju-kejuannya lebih ekstra ya pakai butter jadi memang pakai bahannya yang berkualitas kenapa dia harus mahal gitu nah saya pernah beli itu setengah 500 gram ya itu satu toplesnya itu 100 ribu saya itu wajar ya karena memang bahannya itu di kejunya itu yang mahal nah karena ini saya tadi untuk makan sendiri jadi saya tadi buat kejunya saya banyakin keju edamnya parmesannya nah kalau untuk dijual kalau menurut teman-teman takut kemahalan bisa dikurangin kejunya tapi jangan dikurangin banyak ya rasanya jadi kurang nah seperti ini ini semalam anak saya yang laki-laki request intek dibuatin kue keju karena dia doyan keju nah ini akan saya topping dulu semua ya setiap itu nanti baru saya panggang nah ini tadi yang sudah saya poles jadi hasil seperti ini nah ini akan saya panggang dengan suhu 160 derajat kurang lebih selama 20 menit pokoknya dia sampai warnanya agak-agak kecoklatan keju-kejunya ya nah sekarang akan saya panggang dulu selamat menikmati 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 saya akan coba makan dulu ya saya suka yang agak gering-gering wangi butternya itu kuat sekali si panas jadi ini yang tadi saya pakai keju edamnya agak lebih sama keju apa parmesan tadi banyak juga kan 60 gram jadi rasanya kejunya enak banget berasa semua jadi di dalamnya luarnya crunch di dalamnya juga renyah renyah juga digitan dari keju kejunya renyahnya udah pas rasanya mantap nggak usah perlu ditambah-tambahin garam jadi rasanya udah pas bisa kadang ada orang yang suka tambahin garam atau tambahin penyedap ya atau rohiku gitu ya ini nggak usah pakai begitu udah rasanya udah pas oke terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa untuk komen nanti insyaallah akan saya balas tuh komen-komennya jangan lupa untuk subscribe ya karena subscribe kalau anda subscribe maka kalian akan cepat mengetahui video-video terbaru saya berikutnya oke assalamualaikum sampai ketemu dengan video Nadia berikutnya